Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman sahabat RSPP semua yang hadir di live pada hari ini semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Perkenalkan saya Dini Damayanti akan menemani acara pada hari ini yang mana tema kali ini adalah tentang adaptasi di masa transisi tentunya dengan arah sumber yang sangat luar biasa perawat PPI pengendalian pencegahan dan pengendalian infeksi IPCN Rumah Sakit Pusat Pertamina siapa lagi kalau bukan Ibu Retno Dwi Rohyanti S Kepnas ya terima kasih kepada saya Ibu Retno Dwi Rohyanti S Kepnas dipersilahkan apa sih yang dimaksud dengan adaptasi di masa transisi ini sedang judul ya Mbak Deni ya Oke ya jadi begini Mbak Deni bahwa masa transisi hanya suatu istilah ya gitu dimana kita berada di masa persiapan dalam menghadapi perubahan dari masa pandemi COVID-19 ke masa endemi gitu intinya seperti itu ya jadi kita flashback nih ya kurang lebih dua tahun yang lalu ya bahwa pada tanggal 11 Maret tahun 2020 WHO telah menyatakan bahwa terjadi pandemi COVID-19 ya jadi di Indonesia ya pada juga ditemukan kasus pertama kali juga pada bulan Maret ini juga ya itu sekitar tanggal ya tanggal 2 Maret tahun 2020 ya karena itu pada tanggal 19 Maret 2020 itu WHO mengeluarkan deadline ya panduan ya jadi untuk bagaimana nih strategi dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di dalam upaya untuk pencegahan atau mengurangi penularan COVID-19 di khususnya di pasien salah satu pencegahan diantaranya adalah menjalankan protesnya nanti akan kita bahas ya bagaimana itu menjalankan protes gitu ya Nah selama jadi sudah kurang lebih dua tahun ya kita sudah berkawan dengan COVID-19 terasa kita ada berkawan dari COVID-19 2 tahunnya jadi masa transisi itu merupakan peralihan antara masa pandemi ke masa endemi nah endemi dan pandemi itu sendiri itu apa tuh iya jadi kita harus tahu dulu ya sebenarnya ya apa itu apa sih bedanya ya endemi dengan pandemi itu ya jadi sedikit ya jadi endemi itu adalah suatu penyakit ya di yang terjangkit di suatu daerah ya atau pada suatu golongan masyarakat yang dimana kemunculan penyakit ini adalah secara konstan jadi terus-terus ada dan penyakit tersebut ada di dalam suatu populasi atau area geografis itu sendiri jadi Indonesia itu juga sudah ada endemi itu gitu ya jadi contohnya kalau di Indonesia itu endeminya apa nih misalnya nih malaria ya malaria malaria dan demam berdarah yang paling yang lagi jadikan agaknya ada teruskan demam berdarah kalau kita harus di hujan pasti nah itu ya betul jadi adanya di Indonesia itu makanya disebut dengan endemi itu ya kalau pandemi itu capupannya lebih luas ya jadi kalau yang namanya pandemi adalah wabah yang obat penyakit yang terjadi serempak ya kita tahu ya kemarin itu kan kita terjadi serempak pakai bareng-bareng ya di negara mana-mana iya dimana-mana serempak ya jadi melikuti daerah geografis yang luas ya jadi bisa ke seluruh negara atau benua jadi dengan kata lain bahwa penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga di dunia ya jadi contohnya ini tadi ya pandemi COVID-19 sudah seperti itu Ibu Denny jadi maksudnya itu apakah pada saat ini pandemi COVID-19 akan berakhir Bu ya pengennya kita berakhir berakhir ya sudah berakhir pengennya berakhir benar itu udah gak sabar nih buka masker ya kayaknya ya nah jadi hingga saat ini ya jadi belum ada penyataan dari WHO sekalipun bahwa pandemi COVID-19 itu sudah berakhir ya jadi jadi begini terdapat ada dua tipe nih ya akhir dari pandemi jadi ada pandemi secara medis ya dan ada akhir pandemi secara sosial ya jadi akhir pandemi secara sosial itu terjadi jika ketakutan terhadap penyakit itu beraksur-aksur berkurang dan masyarakat mulai terbiasa kita hidup berdampingan dengan virus itu sudah dialami belum sih di Indonesia nih sudah ya jadi hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya pandemi jadi bisa terjadi pandemi sosial dulu baru terjadi pandemi secara medis seperti itu dan bagaimana akhir dari pandemi dari sisi medis ya jadi menurut Profesor Tompots ya bahwa pandemi dapat dinyatakan berakhir jika kasus infeksi virus ditemukan jadi hanya sedikit dan hanya terbatas pada lokasi tertentu gitu ya dan yang dapat kita lihat yang terjadi di Indonesia ini bahwa berakhirnya pandemi secara sosial itu sudah ada dan terjadi sebelum itu berakhirnya pandemi secara gini ya jadi kembali pertanyaan semula nih kembali lagi kapan nih pandemi kapan nih kita udah nggak sampai kapan ya ya jadi hal tersebut tergantung dari kebijakan daripada pemerintah sendiri dimana untuk menuju situasi endemi perlu kebijakan yang berbasis bukti ya dan tentunya kerjasama dari masyarakat jadi pandemi itu bisa berakhir lebih cepat atau lebih lambat tergantung dari seberapa baiknya kinerja daripada pemerintah dan partisipasi atau masyarakat kolaborasi daripada masyarakat itu sendiri jadi yang perlu kita ingat bahwa virus Corona itu udah nggak peduli lagi ya dengan keviralannya kita kan kalau viral seneng ya walaupun masyarakat itu bertingkah seolah-olah tidak ada lagi yang perlu ditakutkan dengan virus Corona tapi virus Corona itu tetap bisa menyebar dan akan meniklukan angka kesakitan bahkan kematian jadi karena itu sebaiknya masyarakat tetap mendengarkan dan melaksanakan hibuan dari pemerintah dan tenaga kesehatan serta saling mengingatkan nih satu sama lain ya untuk tetap menjaga kesehatan dan menjalankan prokes itu kata kuncinya disitu jadi teman-teman sahabat RSVP semua protes tetap harus kita jalankan nah untuk memasuki masa transisi nih kita kan harus ada persiapan persiapannya apa sih ibu? dalam memasuki masa transisi pandemi covid ya sebenarnya sih prinsipnya sih dari ujung ke ujung tetap sama ya tapi gini jadi ada nih kunci ya dari WHO itu sendiri ya jadi kunci dan untuk mengurangi penularan daripada covid-19 jadi dari WHO South Asia region jadi pada tanggal 3 Desember 2021 yang lalu ya bahwa apa nih yang perlu diterapkan ya jadi yang pertama adalah nanti kita kupas satu persatu ya jadi yang pertama adalah penggunaan masker lalu menjaga jarak ventilasi yang baik dalam ruangan tertutup hindari perumunan jaga kebersihan tahan itu ya terus lalu batasi kontak pribadi ya jadi kita bahas satu-satu ya untuk penggunaan masker nih kayak masker nih kayak masker iya iya jadi luar ya macam-macam masker yang masker mana sih ibu yang terbaik yang bagus untuk kita menggunakan jadi jenis masker kita kan pengennya menggunakan masker secara optimal ya dan kita tetap nyaman walaupun kita beraktifitas seharian seperti ini ya jadi yang pertama adalah prinsipnya bahwa ukuran daripada masker itu harus sesuai dengan wajah atau istilahnya adalah fit ya jadi yang dimaksud itu adalah bahwa kalau masker untuk anak-anak ya dipakai untuk anak-anak yang digunakan untuk orang dewasa begitu pula dengan masker apa nama dewasa jadi anak-anak jangan dipaksa untuk menggunakan masker ukuran dewasa karena nanti akan posisinya akan kebesaran ya jadi maksudnya fit di sini adalah bahwa pada saat kita bergerak pada saat kita beraktifitas pada saat kita berbicara bahwa kondisi masker di wajah kita tetap pada tempatnya itu maksudnya ya nah yang kedua adalah daya seharinya harus baik makanya kita harus bisa memilih masker yang baik gitu ya jadi contohnya adalah masker yang terdiri dari tiga lapis boleh saya mencontohkan ya oke gini ya ini saya punya contohnya ya sahabat RSPB semua ini bagaimana ya jadi jadi ini masker ya terdiri dari tiga lapis ya ingat ini lapis yang bagian dalam ya ini untuk permukaan bagian wajah ya jadi dia sifatnya adalah hidrofilik ya dan berbahan kartun jadi mudah menyerap bagian dalam ya dan dia memang kondisnya lebih nyaman dibandingkan dengan bagian luar ya itu yang pertama yang kedua ini bagian tengah nih jadi bagian tengah adalah filternya bagian filter itu bisa nambahannya bisa berpanilon, kain, atau serakon ya dan yang bagian luar nah ini ya bagian luar adalah sifatnya adalah hidrofabrik atau polyester terjadi tahan air nah selain itu yang harus diperhatikan adalah bentuk lipatan daripada masker itu sendiri ya bahwa masker itu kok lipatannya lainnya ternyata ya pada dalamnya ya di bagian depan itu lipatannya adalah menghadap ke bawah ya sedangkan yang di bagian dalam ya itu lipatannya menghadap ke atas ini ada tujuannya fungsinya ya 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 jadi ketika ada droplet atau percikan ya dia masuk dia menyentuh permukaan daripada masker bagian luar dia akan jatuh ke bawah karena dia posisinya lipatannya ke bawah seperti itu ya sedangkan kalau di bagian dalam ya dia adalah si apa jeninya lipatannya ke arah atas kenapa ke arah atas karena pada saat kita berbicara itu kita juga mengeluarkan percikan ya atau droplet ya nah disitu ini bertempung ya percikan daripada untuk kita berbicara itu nanti akan tertampung di area masker ya lipatan yang menghadap ke bagian atas jadi kurang lebih seperti itu ini dan satu lagi nih bahwa penggunaan masker kalau misalnya sudah 4 jam sebaiknya diganti ya maka pasti sudah tidak efektif lagi apalagi kalau kita banyak berbicara ya kita sebagai misalnya kita seorang guru ya kita banyak ngomong banyak bicara nah itu kan otomatis kan percikannya akan lebih banyak nih otomatis akan cepat basah atau kita dalam kondisi sedang tidak sehat misalnya lagi flu bersih bersih terus nah itu berarti harus sering-sering diganti jadi tidak kalau sudah kondisi sudah tidak nyaman dengan kondisi basah sebaiknya langsung diganti jadi tidak di menunggu kotor dulu atau bagaimana pokoknya maksimal 4 jam masker harus segera diganti karena setelah 4 jam itu efektifitasnya fungsinya juga beneran ya Bu gitu jadi apa namanya ya ya kadang-kadang ini suka diabaikan habis sholat habis sholat ya jadi istilahnya dia pakai seharian penuh ya makan dikantungin terus wudhu dikantungin habis itu habis sholat terus dipakai lagi nah sebaiknya itu kan artinya kalau dari pagi sampai siang udah lebih dari 4 jam sebaiknya diganti gitu seperti itu untuk tips untuk tips and trips penggunaan masker ya untuk selamat RSPB semua tadi udah dijelaskan gak mau gue nah untuk apa namanya yang kedua adalah menjaga jarak iya menjaga jarak berapa meter sih Bu kita harus 1 meter 1 meter iya 1 meter jadi 1 meter ada jadi mau kita di apalagi di luar apalagi di dalam ya kondisi di luar pun dalam keadaan kita sedang tidak memakai masker sebaiknya kita tetap menjaga jarak gitu karena jarak apa namanya jadi pada saat kita berbicara kalau kita tidak memakai masker itu tentunya apa namanya lebih apa ya namanya itu masuknya akan langsung terbuka gitu gitu ya jadi tetap harus menjaga jarak yang kedua adalah ventilasi iya ventilasi tentunya jadi kan ventilasi itu kalau di rumah ya jadi ada dua ya ada ventilasi secara alami ataupun di rumah sakit juga sama ya masyarakat juga sama atau ventilasi secara mekanik yang bedanya apa tuh Bu oke jadi kalau ventilasi secara alami itu misalnya jendela ya dengan bukaan yang jelas bisa dibuka dengan dikepuk ya itu namanya ventilasi alami dimana pertukaran pertukaran udara itu terjadi secara malam ya nah kalau ventilasi secara mekanik nah itu diatur oleh mesin jadi misalnya adanya AC dan adanya exhaust jadi AC untuk gini supply udaranya dan exhaust untuk pertukaran udaranya lebih seperti itu ya jadi bahwa udara yang di dalam itu tidak begitu itu aja gitu jadi harus terjadi perputaran pertukaran udara ya oke lalu lalu perumunan iya sama sama apapun varianya ya hindarilah sebisa mungkin jadi kalau misalnya ada konser ya kalau ada konser sebaiknya di apa namanya area yang terbuka gitu ya kalau kalaupun dia di area tertutup ya ini ya maskernya jangan sampai lepas lah seperti itu ya oke lalu nah ini yang paling penting nih menjaga kebersihan tangan ya itu udah jadi jangan kalah nih sama anak TK ya anak TK itu sudah pada belajar tentang kebersihan tangan ya jadi kita sebagai orang yang dewasa seharusnya mengajarkan anak-anak untuk membiasakan untuk menjaga kebersihan tangan kenapa menjaga kebersihan tangan penting jadi bahwa masuknya kuman itu masuknya virus itu bisa melalui dari tangan banyak kontak seperti itu ya jadi apa namanya ya apa virus yang ada di tangan kita ya itu harus diputus jahat harus dengan cuci tangan jangan lupa teman-teman sahabat semua cuci tangan hehehe apa perlu dikasih contoh nih cuci tangan boleh boleh bagaimana sih cuci tangan yang benar oke menurut organisasi kesehatan dunia ya juga sama ya jadi ada 6 langkah ya jadi kebersihan tangan itu ada 2 jadi bisa menggunakan sabut dan air mengalir atau istilahnya hand wash dan juga bisa menggunakan apa namanya cairan berbasis alkohol ya jadi yang tanpa harus dijilas ya jadi ada 2 nih kalau misalnya kita sudah beberapa kali memakai cairan berbasis alkohol sebaiknya kita melakukan kebersihan tangan dengan menggunakan sabun palipida 5 kali lah ya setelah 5 kali kita menggunakan alkohol itu ya baru kita memutuskan kebersihan tangan dengan menggunakan air mengalir sabun dan air mengalir ya kalau menurut WHA itu ada 6 langkah ada 6 langkah kalau kita di tenaga kesehatan itu mengenalnya dengan istilah tepung selaci puput kuncinya ya iya 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 tepung selaci puput tepung selaci puput tepung selaci puput oke kita sambil ini ya contohkan ya kita ambil nih ya boleh ibu sambil kita kasih contoh ya ya kita ambil cairan yang terap ya atau cairan berbasis alkohol ya lalu kita gosok tep berarti telapak tangan ya empat kali ya jadi karena kurang lebih 20-20 sampai dengan 30 detik ya oke yang pertama jadi hitungannya 41 ini harus ke orang gujar ya iya betul 3 4 tepung berarti punggung ya punggung tangan 1 2 3 4 kiri kanan ya 1 2 3 4 tepung selas ya selas jari 1 2 3 4 tepung selaci putih 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 seperti ini baru diputar 1 2 3 4 tepung selaci putih nah diputar pertama putih pertama ini kayak megang setang ya setang motor ya setang motor set set 1 2 3 ibu jarinya iya karena dia untuk membersihkan area sini ya iya jadi guys teman-teman semuanya 1 2 3 semua 4 ya iya kiri kanan ya kanan jadi kita ada dua ya tangan kita ada dua 1 2 3 4 sama ya putih yang kedua jadi tepung selaci puput putih pertama dan putih kedua jadi putih kedua adalah ia ke arah ibu jari jadi ini untuk membersihkan area di ujung-ujung jari sini ya 1 2 3 4 lalu 1 2 3 seperti itu itu jadi jangan lupa bahwa di ujung-ujung menurut WHO itu ada enam langkah dan tata kuncinya adalah tadi tepung selaci puput iya betul sekali nah ini nah untuk apa namanya yang terakhir adalah ya batasi kontak pribadi kalau bisa kita jangan sering-sering kontak fisik kalau misalnya memang harus kita harus melakukan salam ya itu sebaiknya dari jarak jauh aja betul ya oke seperti itu baik nah untuk masa covid ini ibu ya kan kita harus melakukan vaksin ini kenapa sih ibu kita harus melakukan vaksin covid iya vaksin covid ya kenapa sih kita harus melakukan vaksin covid iya begitu iya jadi begini ceritanya panjang nih tapi sebenarnya ini boleh diri kasih ya nih untuk biar bisa dipahami oleh teman-teman semua sahabat-sahabat semua ya bahwa dalam apa namanya kita terjadinya suatu penyakit itu ada namanya segitiga epidemiologi ya atau segitiga terjadinya suatu penyakit ya jadi terdiri dari host, agent, dan lingkungan atau environment nah fungsi dari vaksin sendiri ini adalah untuk meningkatkan imunitas yang ada di host itu sendiri jadi host itu adalah tempat tinggalnya kuman untuk terjadinya replikasi seperti itu ya jadi ketika vaksin itu dimasukkan ke dalam tubuh seseorang maka dia akan mengingat bagaimana caranya dia akan mengingat caranya untuk bertempur dengan virus tersebut gitu jadi sebenarnya itu sih intinya jadi nanti kita harus bagaimana nih kalau ada jadi kita udah bisa latihan nih gitu ya udah latihan bagaimana caranya nih kalau ada nanti ada virus yang seperti itu kita perangnya seperti ini loh gitu strateginya seperti ini loh gitu maksudnya seperti itu jadi kalau misalnya penyakit itu bisa muncul jadi itu terjadinya ketidakseimbangan antara yang tadi host itu tempat tinggalnya indah yang bisa di dalam tubuh manusia ya namanya host nah tempat tinggalnya virus nah virusnya itu sendiri atau agent nah virus itu akan selalu ada ada virus kalau misalnya selama yang disebut dengan masa pendeng akhirnya virus itu masih ada jadi kelihatan nah tapi virus itu gak akan serta-merta bisa masuk ke dalam host atau tubuh manusia kalau tidak ada apa namanya medianya ya medianya itu adalah lingkungan jadi makanya kenapa kita harus putus salah satunya adalah yang pertama yaitu dengan menggunakan masker yang paling penting yang kedua adalah kontak yang kedua dengan kebersihan tangan diputus supaya tidak ada yang namanya virus tersebut masuk ke dalam tubuh manusia kan bisa lewat kontak bisa lewat mulut ya bisa pada saat kita putus mata ya gitu atau kalau udara pada saat pindakan ya pindakan yang ada di rumah sakit seperti itu ini ada pertanyaan nih Bu nih oke ya dari sahabat rumah sakit pusat Pertamina dari Gagah Riyandi ya pertanyaannya bagusan mana Bu cuci tangan dengan sabun atau alkohol hahaha sebenarnya sama saja ya yang penting kita dalam melaksanakan kebersihan langkah-langkahnya itu benar begitu ya jadi bukan cuma cek 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 gitu ya istilahnya jadi kita melaksanakan dengan 6 langkah jadi kalau kita selama kita melaksanakan apa namanya prinsip kebersihan tangan dengan menggunakan dengan 6 langkah bahwa tentu saja WHO sudah membuat suatu apa namanya evidence based sedemikian rupa sehingga ini loh bahwa cuci tangan yang tepat harus dengan menggunakan 6 langkah ya seperti itu ya terus ada lagi dari Sinta apakah masker kain masih direkomendasikan Bu? ya sebaiknya sih tidak ya karena apa? karena masker kain itu kan tidak terjadi dari 3 filter apa 3 lapis ya tadi kan yang direkomendasikan adalah yang menggunakan masker dengan 3 lapis jadi ada bagian depan ya bagian dalam dan bagian tengah atau bagian filternya kalau masker kain kan berarti tidak ada bagian-bagian tertentu gitu jadi nanti dia kurang efektif ya kurang efektif mbak Sinta ya jadi masker kain itu tidak ada untuk sahabat rumah sakit pusat Pertamina semuanya yang hadir di live pada hari ini kami juga rumah sakit pusat Pertamina telah membuka praktek sore dari jam 16 sampai jam 20 setiap harinya waktu kita pulang kerja sabtu juga buka jadi kepada siapapun saudara atau keluarga atau teman sahabat yang tidak sempat pagi-pagi berobat yuk boleh karena SMP sudah buka praktek sore dari jam 16 sampai jam 20 jadi kalau kita tradisi seperti pekerja pekerja gitu ya kalau siang susah kita izinnya ya jadi kita di sini membuka ya membuka waktu waktu kita pulang kerja jadi bisa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jadi untuk berobat di rumah sakit pusat Pertamina seperti itu ya siap jadi RSBP sore sudah dibuka jadi kepada siap saja teman-teman semua sahabat yang mau praktek mau berobat di sore hari siap boleh silahkan kami siap membantu dengan senang hati jadi closing statementnya ya bahwa adaptasi masa transisi itu merupakan peralihan dari endemi ke mandemi ke endemi dan untuk menghadapi tersebut kita harus tetap melaksanakan prokes jangan lupa prokes jangan ditinggalkan ya tetap harus kita laksanakan kita kerjakan diingatkan kepada semua warga atau orang kedekat kita ya supaya jangan tetap prokes harus tetap dikerjakan baik ibu terima kasih kami ucapkan kepada arah sumber yang telah memberikan ilmu yang luar biasa ya sama-sama senang-senang berbagi ya kita hanya sharing ya barangkali disini sahabat-sahabat RSBP lebih tinggi pengetahuannya atau lebih banyak cakupan pengetahuannya tentang masalah apa tentang diskusi yang tadi kita bahas ya mohon maaf ya bila memang ada dalam pada saat penyampaian diskusi tadi ada beberapa kata yang kurang berkenan terima kasih sekali lagi ibu semoga seluruh eh pesertan sahabat RSBP semua mendapatkan manfaat dan bisa mempraktekan ilmu yang telah didapat satu lagi makan bakso pakai saus minumnya es jeruk enak sekali saya Dini Damayanti selaku host pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sehat salam sehat selamat sihat selamat sihat